Lapor yang dilayangkan YSA ke Polres Tajambi terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 8 orang anak kepada dirinya. Kini secara resmi telah diperhentikan oleh Polres Tajambi. Unit PPA Satreskrim Polres Tajambi mengungkapkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap YSA yang dilakukan 8 orang anak. Kini secara resmi telah memberhentikan penyelidikan tersebut. Polres Tajambi, Kompens Pol Ekowayude menyampaikan berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan pada Senin 13 Maret 2023 kemarin, telah mendapati kesimpulan yang berhujung pemberhentian penyelidikannya. Namun, biar kepolisian akan tetap melanjutkan pemeriksaan kepada YSA atas kasus dengan pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap anak di bawah umur yang masih didalami oleh Direkturat Resersi Kriminal Umum Polres Tajambi. Ada pun pemberhentian penyelidikan tersebut dilakukan oleh kepolisian setelah tidak terbuktinya laporan yang dilayangkan oleh YSA kepada 8 anak tersebut. Sebelumnya, terkait luka yang ditemukan di tubuh YSA, dapat dipastikan bahwa luka tersebut bukan dilakukan oleh 8 anak tersebut, melainkan dilakukan oleh YSA sendiri untuk memperkuat laporannya ke kepolisian. Selain itu, cairan sperma yang ditemukan di kemaluan YSA, yang ia gunakan sebagai bukti pemerkosaan, bukan merupakan sperma pelaku, melainkan sperma palsu hasil rekayasa YSA. Kalau untuk kasus pelapor atas lama saudari YS, itu kesimpulannya dihentikan penyelidikan. Status dia sendiri, Pak, bisa dijadikan tersangka, Pak, karena membuat laporan palsu? Sementara masih kita dalami, kemungkinan kalau arah ke situ ada untuk dilakukan proses penyelidikan ke arah adanya laporan palsu. Dari pada laporan palsu ini, anak-anak yang 8 orang itu yang dilaporkan oleh saudari YSA. Arti menunggu, Pak, ya? Menunggu laporan palsu. Wazil Jek TV, melaporkan.